Intro Keluarga idaman Ada hikmat Tuhan di dalam renungan pada pagi hari ini Saya percaya ada berkat juga bagi setiap kita Firman Tuhan terolevan dalam setiap hidup kinkah Gak dimakan zaman, dulu sekarang sampai selama yang seterusnya pun Kebenaran itu tetap untuk selama-lamanya Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya Sekalipun langit bumi berlalu kata Tuhan Katakan amin sekali lagi Ada satu ayat di dalam Alkitab yang saya mau kita baca bersama Menjadi pengantar Bukan menjadi ayat utama Tapi ini menjadi pengantar supaya kita dapat memahami Bahwa pernikahan itu adalah tujuan utama Dari Tuhan atas hidup manusia Bapak Ibu sudah sekalian Kita buka ayatnya di dalam kejadian 2 ayat 18 Kejadian pasal 2 ayat 18 Firman Tuhan berkata demikian Baca dengan saya ya hitungan ketiga Satu, dua, tiga Tuhan Allah berfirman Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja Aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Amin Bolehkah Melampai ke tangan setengah tiang gitu Adakah jemaat yang masih single di ruangan ini Ini ayat buat kita semua Saya mau berdoa ada porsinya Anda Ada? Mungkin gak banyak Tapi pada satu tadi ada Pasti pada umum dua ada Lihat Dia berfirman mendengarkan suaranya Tidak baik kalau manusia itu seorang diri Tuhan menyediakan Tuhan memberikan penolong bagimu Yang sepadan denganmu Itu rencana Tuhan itu hati Tuhan Sejak Adam dan Hawa Bahkan dilanjutkan sejak Nuh pun Dia memulai kehidupan baru Dia berjanji Tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi Itu kan berdua-berdua Kapel-kapel Jadi pernikahan itu idenya dari Tuhan Bapak ibu saudara sekalian Sebab itu Anda yang masih single Dengarkan firman Tuhan Ada hikmat Tuhan yang indah Bagi setiap kita Sebelum saya masuk ke dalam poin bahwa Membangun keluarga yang idaman Idaman hatinya Tuhan Karena Kalau sebuah benda diciptakan Itu pasti dengan maksud tujuan Fungsinya Betul Pak betul Kalkulator diciptakan Untuk alat hitung Komputer diciptakan Kalau kita mau Tanya kepada yang penciptakan Komputer diciptakan untuk apa Untuk membantu banyak Kehidupan kita Kerjaan kita manusia Di sekarang ini Ya Tak terkecuali Juga dengan keluarga Kalau ibu-ibu disini mau masak Ayam goreng yang crispy Yang enak gitu Seperti Kentucky itu Ya kita mungkin perlu kali ya Untuk tanya pada Kolonel Sanders Bagaimana resepnya Untuk membuat masakan ayam goreng itu Crispy dan yummy Nah Pun demikian Dengan keluarga pernikahan Kita harus Dengar dengaran Kita harus Tanya kepada Tuhan Yang punya ide Bagaimana Pernikian itu adalah Tujuan Tuhan Atas setap kehidupan kita Dengarkan baik-baik Hikmatnya Jemaat yang masih single Is for you Ya Nasehat Buat ketika kita mau In relationship Dengan seseorang Bahkan sudah In relationship Sekarang Ada beberapa mungkin Sedang in relationship Dan sedang otw Menuju pada Pernikahan yang diberkati Yang dikuduskan Bagi Tuhan Ada hikmat praktis Yang pertama Satu Menikahlah Dengan orang Yang mengasihi Tuhan Itu penting Karena orang yang mengasihi Tuhan Orang yang mengalami Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Tak pernah sama Fokus hidupnya berubah Tidak dirinya lagi Self-centered Tapi Christ-centered Semua yang dilakukan Hanyalah untuk Menyenangkan hati Tuhan Sebagai penyembahan dia Kepada dia Ya Kepada penyembahan Orang single tadi Kepada dia Kepada Tuhan Yang mempunyai hidup dia Ya Menikahlah Karena kebahagiaan itu Tidak pernah tercipta Di luar Tuhan Yang ada di dunia ini Hanyalah kesenangan Happy Orang sebut Kesenangan itu sesaat Sementara saja Berapa lama Pasti senang Mungkin dapat Barang baru Produk baru Dapat sesuatu baju baru Mobil baru Mainan baru Apa semua Game baru Kita senang Tapi berapa lama sih Kita senang Saat saja Sementara Tapi suka cita Dari Tuhan itu The joy of the Lord Is my strength Suka cita itu Buah roh Bersifat kekal Bapak ibu saudara sekalian Kebahagiaan itu Yang sejati Di dalam Tuhan So cari Menikahlah dengan orang yang Mengasihi Tuhan Apa artinya Menikah dengan seorang Yang hartawan Yang rupawan Yang menawan Tapi mereka Tidak mengasihi Tuhan Yang kau dapat Hanyalah akan membuat Hidupmu susah Di hari-hari Kemudian Ya Karena fondasinya jelas Masmur 127 Jika bukan Tuhan Yang membangun rumah Sia-sia Usaha orang yang membangunnya Jikalau bukan Tuhan Yang mengawal kota Sia-sia Pengawal Berjaga-jaga Sia-sia Rumah tangga didirikan Pernikahan kita Kalau tidak Dibangun di atas Dasar firman So Dengarkan firman Tuhan Baik-baik Yesus berkata Dari buahnya lah Kamu akan Mengenal mereka Kalau Lihat pasanganmu sekarang Mungkin kamu sudah On relationship In relationship Kenali Bagaimana buah Kehidupannya Apakah manis Apakah mengasih Apakah Benar-benar merima kamu Apa adanya Mengasih seperti Kristus mengasihimu Ya kan Coba Think about Sebelum semuanya Menyesal Pertimbangkan Dan kalau belum Doakan Supaya orang itu Tuhan pertemukan Di dalam waktunya indah Pada waktu Tuhan Mempertemukan Dan mempersatukan Mengikat engkau Menjadi pasangan Yang diberkati Bagi kemuliaan Tuhan Yang kedua Menikahlah dengan Seorang yang Mengasihi dirimu Penting itu Ternyata Cinta itu ada tiga Kalau kasih itu ada beberapa Agape Eros Torge Filial gitu kan Tapi cinta itu ada tiga ternyata Yang pertama Cinta Jika Prasyarat Kalau kita sekolah Dulu kan pernah Ngambil mata kuliah apa Yang bersyarat Prasyarat Ada prasyarat Yang akutansi dua Ya harus Mambil akutansi satu Atau pengantar akutansi Mau ngambil matematika integral Itu harus ada pengantarnya Matematika satu Atau apa Gitu kan Ada prasyaratnya Ya cinta jika Jika kamu Mau begini Mau begitu Jika Apa Mau begini Mau begini Jika kamu ini Itu Banyak Syaratnya Terlalu Cinta Karena Jadi syarat Karena dia cantik Karena dia seksi Karena dia ganteng Dia keren Dia kaya Karena Karena Syarat Tapi ada cinta yang benar Tanpa syarat Yaitu cinta apapun Cinta tanpa syarat Jadi itu yang Komitmen Berkomitmen Untuk Mencintai Apapun Kondisi Apapun Adanya Seperti kasih Tuhan Menerima kita Apa adanya Haruslah pasanganmu Pastikan Mencintaimu Ya Apapun Tanpa syarat Yang fokusnya Bukan diri sendiri Efesus 5 Ayat 33 Berkata Bagaimanapun juga Kata bagaimanapun juga Itu penting Jadi Tanpa syarat Bagi kamu masing-masing Berlaku Kasihlah istrimu Seperti dirimu sendiri Dan istri Mendaklah menghormati suaminya Karena kasih Allah Telah dicurahkan Bagaimana kita Maka Kita dimampukan Untuk mengasihi pasangan kita Seperti Yesus Mengasihi kita Jika mereka Dia tidak mengasihimu Pertimbangkan Cari Kalau belum dapat Nanti temukan Dalam anugerah Tuhan Pasangannya mencintaimu Mengasihimu Ya Yang ketiga Menikahlah dengan seorang Yang mengasihi dirinya sendiri Kemudian Karena Seorang itu harus Gambar dirinya harus bersih Harus benar Pulih Karena seseorang Tidak gambar dirinya pulih Dia akan banyak menuntut Capek hubungan dengan orang yang gitu Banyak tuntutan Justru dasar Hubungan itu kasih Kasih itu Dasar Penerimaan Ya Tapi kalau tuntutan Dasarnya penolakan Kita menolak pasangan Kita tidak terima Karena dia harus berubah Dalam satu area kehidupannya Ya kan Kita menuntut Karena kita minta Dia berubah Bukan begitu prinsipnya Berubahlah diri kita Membaruan budimu Kita membedakan Apa yang ganda Allah Apa yang baik Yang benar dan berkenan Kita akan bisa Menjadi pelengkap Buat pasangan kita Sehingga keindahan Tuhan Nyata Di dalam setiap kita Katakan amin Saya lanjut Ini pesan sedikit Agak ditarik mundur Sebelum saya berbicara Sebelum saya berbicara tentang Keluarga Idaman Ya Biar semua jemaat Di dalam segala usia Dapat Berkat Dari Tuhan Ya Buka dengan saya Firman Tuhan Di dalam rumah tangga Keluarga pernikahan kita Katakan amin Jemaat Haleluya Yang pertama Ya Ayat yang ke 18 Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya Di dalam Tuhan Firman Tuhan berbicara khusus Kepada istri-istri Dengar Arahkan telingamu Untuk kau mendengar Firman Tuhan ini Hai istri-istri Tunduklah kepada suamimu Sebab segitulah Sebagaimana seharusnya Di dalam Tuhan Tunduk Ada beberapa kata yang kunci Kata tunduk itu penting Tunduk yang dikatakan Firman Tuhan ini Bukan tunduk dalam arti sempit Arti sempit bagaimana Kita ini pasrah Nerimo Manut gitu Kalau itu Perintah atau Suami sekalipun dia suami Otoritas Dia kepala Tapi kalau perintahnya Salah Menyalah firman Tuhan Jangan Harus diluruskan Jangan Gak boleh kita melakukannya Karena kita mengenal kebenaran Jika Kristus hadir Dalam hidup kita Ya Tunduk itu Bukan dalam arti sempit Ya Tunduknya itu adalah Di dalam Tuhan Jadi gak boleh Menyalahi Gak boleh melanggar Ya Gak boleh Gak didemenarkan Seperti itu Bertentangan Dengan firman Tuhan Itu dia Karena istri itu Ditutukan Tuhan Sebagai penolong Yang sepadan Bukan Sebagai pembantu Atau helper Tapi a partner Equal Di hadapan Tuhan itu Secara fungsi Ya Itu dia Nah Love and respect Ini harus diajarkan Terus menerus Sebenarnya tahun lalu Sudah diajarkan Jemaat Yang sudah pernah mendengar Ini recall Ini refresh Ingat gak Tahun lalu Di bulan Oktober Kira-kira Atau sekitar berber September Oktober itu Diajarkan Bulan Keluarga Waktu itu Diajarkan Love and respect Plus and respect Ini diajarkan lagi Diingatkan lagi Mungkin kita sudah sedikit Menyimpang nih Kalau menyimpang Diteruskan Wah bisa jauh kita Dari hadapan Tuhan Harus dikembalikan Dikalibrasi kembali Kepada kehendak Dan rencana Tuhan Hai istri-istri Dengarkan Lewat kesalahan Lewat ketaatanmu Melakukan Perintah Tuhan Ini firman Tuhan Tunduklah pada suami Suamimu itu akan Dimenangkan oleh Ketaatan Kesalahanmu Kebenaran Yang nyata Lewat perbuatanmu Ya Itu dia Dan ini bagian Yang harus Yang akan menjadi milikmu Hai istri-istri Amsal 31 Ayat 29 sampai 30 Mari kita baca bersama Amsal 31 Ayat 29 sampai 30 Saya akan bacakan Dengar firman Tuhan Banyak wanita Telah berbuat baik Tetapi Kau melebihi Kau melebihi Mereka semua Kemolekan adalah bohong Kecantikan adalah sia-sia Tetapi Istri yang takut akan Tuhan Dipuji-puji Ini yang kau dengar Dari mulut suamimu Yang kau hormati Ya Banyak wanita Telah berbuat baik Tetapi Engkau melebihi Mereka semua Jika perbuatanmu Seturut Kehendak firman Tuhan Perintah Allah Tunduk dan menghormati Tunduk itu Bukan menuntut penghormatan Tunduk itu Memberi Penghormatan Memberi hormat Respek Kepada suami Hai istri Selama dia masih suamimu Hormatilah dia Hai suami Selama dia istri Kasihilah dia Jangan sia-siakan Dan jangan kasar Kepadanya Sebagai teman Seperjanjianmu Kata Tuhan Ya Dan segala suatu Dalam dunia ini Kalau tidak dimaintain Kualitasnya akan turun Pun demikian Dalam hubungan Suami istri Dalam keluarga Jika mau membangun Keluarga idaman Permain berbicara Khusus pada istri Harus dimaintain Gimana hari ini Dimana seminggu berlalu Apakah tetap Tunduk yang benar Di dalam Tuhan Atau Tanduk suami Istri Kalau gak tunduk Artinya menanduk Berapa banyak Kita Dengar cerita Kita lihat Bahkan dengan mata kepala Banyak suami-suami Takut istri Jangan-jangan Di rumahnya Suaminya ditanduk Terus Dari kepalanya Keluar tanduk Kita mungkin Lihat Sebuah gambaran Seperti itu Karena istrinya Nanduk suaminya Terus Sehingga Jadilah suami yang Takut istri Gak berperan Gak berfungsi Gak mengambil Tanggung jawab Inisiatif Karena istrinya Terlalu dominan Nanduk suaminya Terus Tunduk itu Memberi Respek Hormat Bukan menuntut Haleluya Haleluya Prinsip yang kedua Ayat selanjutnya Ayat 19 Hai suami-suami Kasihlah istrimu Dan janganlah berlaku Kasar Terhadap dia Kita tahu Si firman Tuhan ini Tapi Apakah kita Konsisten Melakukannya Firman minggu lalu Kita dengarkan Perintah lama Kita tahu Mengasihi Orang Seperti diri sendiri Itu hukum yang terutama Sesudah Mengasihi Tuhan Tapi Tuhan Memberi perintah baru Yang lalu Kita dengar minggu lalu Yaitu mengasihi Saling mengasihi Seperti Aku mengasihi Kamu Seperti Kristus Mengasihi kita Artinya apa Hai suami-suami Mengasihi Istri Seperti Kristus Mengasihi Jemaat Gereja Tuhan Tuhan Mengasihi kita Dengan memberikan Nyawa Yang terbaik Apa yang lebih berharga Daripada nyawa Nyawa aja diberi Tidak ada yang lebih baik Tuhan sudah memberikan Segala-galanya Apa yang kau beri Kau masih tahan-tahan Kau tidak sepenuh hati Kau masih membanding-bandingkan Dengan yang lain Dan semuanya Dan semuanya Itu jahat di mata Tuhan Hai suami-suami Hai pria-pria Jika kau end relationship Dengan pasangan Dan kau mengungkit-ngungkit Pengalamanmu yang lalu Dengan pasangan yang lain Jahat di mata Tuhan Karena pasanganmu itu Berharga dan mulia Di mata Tuhan Dan di hati Tuhan Perhatikan bagaimana Engkau hidup Kasihi mereka Seperti Kristus mengasihi Gerejanya Jemaatnya Bagaimana mengasihinya Dia melakukan yang terbaik Dia memberikan yang terbaik Motivasinya Benar Tulus Murni Untuk menjaga Demi keutuhan Keluarganya Semua dipertaruhkan Dikorbankan Dia rela berkorban Apa yang mengkorbarkan Suami-suami Sampai hari ini Nyawa pun belum Tapi semua itu Layak untuk diberi Buat pasangan Perjanjian kita Yang padanya Kita berjanji Setia Sampai maat memisahkan Jika kalau belum mati Belum setia Karena kalau sudah mati Barulah itu setia Sampai akhir Itu semua Demi Untuk menjaga keutuhan Keluarga kita Demi menjaga Kebahagiaan Seluruh Rumah kita Istri dan anak-anak kita Mau mereka berbahagia Apa yang kau perbuat Apakah kau sudah Merelakan Berkorban bagi mereka Karena Kristus Sudah memberikan Yang terbaik Nyawanya bagi kita Supaya kita Perluh bagian hidup Di dalam dia Kebahagiaanmu Terletak pada apa Yang kau tabur Hari ini Kau akan menuai Jika istri anak-anakmu Berbahagia Engkau pun Akan disebut orang berbahagia Di pintu gerbang Terkenal namanya Amsal 31 mencatat Karena istrinya cakap Harus dua-duanya ya Pernikatan itu Harus dua-duanya Diusahakan Bukan hanya diwasahakan Saya ganti katakannya Diperjuangkan Usaha saja Tidak cukup Diperjuangkan Fight Berjuang Sampai darah penghabisan Sampai maut Memisahkan Selagi darah ini Mengalir dalam tubuh Ini jantung Masih berdetak Fight Berjuang Pernikahan ini Untuk mengenapi Rencana Tuhan Dalam hidup kita Kepemimpinanmu Hai suami-suami Haduslah Kepemimpinan dalam kasih Jangan menjalankan Kepemimpinanmu Dengan tangan besi Atau dengan diktator Semena-mena Menggunakan otoritas Ya betul engkau lah Kepala dari keluarga Kepala dari istri Tapi kepala Yaitu kita Kita kepala Ini pedang bermata Dua berbicara pada saya Sendiri Saya sudah Tadi mengkoreksi Sebelumnya persiapan saya Juga sudah berdoa Ya damai sejahtera Tuhan mengalir Sempurnakan aku Terus bentuk ya Tuhan Supaya aku juga menjadi Tergeladan Kita sama-sama ini Firman juga Berbicara Dalam hidup kita semua Ya kan Itu dia Kepemimpinan kita Tidak boleh dengan Semena-mena Terus dalam kasih Apakah kita menjadi Suami yang terus Mau dimengerti Tapi kita Tidak mau mengerti Bagaimana Seminggu, sebulan Setahun ini Apa kira-kira Perkataan yang keluar Dari mulut Bibir lidah istri kita Apakah keluhan Atau Capan syukur Kebanggaan Kesukaan Keberuntungan Karena dia memiliki Engkau Dalam hidupnya Yang melindungi Yang membuat Jamai Nyaman Di rumah Bagaimana kita Menggunakan tongkat Kepemimpinan itu Pertimbangan Pikirkan itu Kasih itu Menjadikan kita Hai suami-suami Serupa dengan Kristus Kasih itu Lebih kuat Daripada maut Tuhan Yesus itu Karena kasih Kepada kita Dia telah mati Dan bangkit So rise up Bangkit Masih ada harapan Untuk pernikahanmu Dipulihkan Kau jangan lihat Fokus pada yang negatif Masalah Atau kekurangan Kelemahan Lihat hidupmu Bercerminlah Juga banyak Kekurangan Dan kelemahan Kok Ukuran dipakai Untuk mengukurkan Diukurkan Kepadamu kan Kata Firman So Miliki keranda hati Kasih kesempatan Orang itu masih bisa berubah Ini pedang bermata dua Berlaku untuk istri Berlaku untuk suami juga Ya Karena kita mau Sepakat membangun keluarga Idaman Di mata Tuhan Keluarga yang idaman Di mata Tuhan Keluarga yang hangat Yang 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 harmonis Romantis Bahagia Penuh kasih Amen Amen cemaat Ya Sumber kasih itu Bukan dari orang Kalau dari daging Kita gak mampu Daging ini menjerit Gak bisa Gak mampu Tapi sumber kasih itu Datang dari Tuhan sendiri Apa susahnya sih Hai suami-suami Untuk mengasih istri Apa susahnya Hai David Istri Lelusi Untuk mengasih istri Karena kita ini Hanya menyalurkan Mengalirkan Seperti aliran Air itu Keran gitu kita Air itu akan Tep mengalir kok Tapi kerannya itu Kita Buka apa tutup Apa pilihanmu Kau menerima Pasanganmu istrimu itu Apa adanya Seperti kita diterima Kristus Apa adanya Kita berdarah-darah Dipulihkan Kita ini bau babi Seperti anak hilang itu Bapak memeluk Mencium Menerima kita kembali Bukan Itu keputusan Hidup dalam kasih Itu keputusan Hidup dalam kasih Itu bukan perasaan Hidup dalam kasih Itu pilihan Hidup dalam kasih Itu Keputusan Itu kewajiban Karena itu perintah Allah kita Jangan mengaku Kita ini Kristen Pengikut Kristus Kalau dalam firman ini Kita gak benar Gak setia Ya Jika kasih Kita mengasih Maka kita akan Berle upah Yang besar Daripada Tuhan Dia akan memberkati Pekerjaanmu Dia akan memberkati Menjaga melindungi Pici matanya Keluargamu Akan tetap ada Di hadapannya Sampai selama-lamanya Seperti dia berkata Atas keluarga Daud Keluargamu Akan tetap ada Di hadapanku Selama-lamanya Karena Daud Hatinya berpaut Pada kasih Dengan kasih Kepada Tuhan Dia melepaskan Pengampunan Banyak kali kejadian Daud Cimei Dan semuanya Dikasih kesempatan Kok gak langsung dibunuh Orang-orang yang membenci Daud Dia mengasih Dikasih kesempatan Ya Haleluya Kasih itu Boleh diajarkan Tapi gak boleh berhenti Dalam pengajaran Kasih itu Harus Lebih utama Dilakukan Amen Ya Mari kita Belajar mengasihi Lebih lagi Recip yang ketiga Yang terakhir Ayat yang ke-20 Bisa dibuka Hai anak-anak Taatilah orang tuamu Dalam segala hal Karena itulah yang indah Di dalam Tuhan Semua dalam koridor Semua dalam batasan Di dalam Tuhan Hai anak-anak Taati orang tua Kita semua anak Orang tua Adalah anak Anak Akan menjadi orang tua Kemudian Father Is son Son will be the father Because we are just a son Like Jesus The son of God Kita ini adalah anak-anak So Mari kita belajar Di anak yang baik Kalau kita gagal Jadi anak-anak Kita akan gagal Jadi bapak Mari kita belajar Untuk menganakkan diri Dengan otoritas Yang Tuhan taruh di atas Itu akan baik Menjaga kita Hidup di dalam dia Berjalan bersama dengan dia Mengenapi rencana Tidak ada yang Penyesalan di dalamnya Kebahagiaan belakang Kebaikan kemuran belakang Kita akan mengikuti Sepanjang umur hidup kita Ketika kita hidup Dalam tuntunannya Sehari demi sehari Katakan amin Jemaat Amin Ya Ketaatan Anak itu adalah berkat Anak itu adalah kasih karunia Dari Tuhan Kepercayaan Anak jasmani Anak rohani Saya berbicara Itu kepercayaan Tuhan Sebab itu kita punya tanggung jawab Hai orang tua Orang tua Jasmani rohani Tanggung jawab apa Untuk mendidik Mengajar mereka Hidup dalam jalan Tuhan Sehingga kelak Mereka besar Tua nanti Mereka tidak keluar Daripada jalan itu Kata kitab Amsal 22 ayat 6 Kalau seorang tua itu Mengajar mendidik Anak-anaknya Dalam jalan Tuhan Pada masa tuanya pun Ia tidak akan menyimpang Daripada jalan itu Oh haleluya Masmur Daud Menggambarkan seorang anak Itu seperti anak panah Di tangan pahlawan Pahlawan itu adalah orang tua kita You and me Buka ya Masmur 127 Ayat 4 sampai 5 Masmur 127 Ayat 4 sampai 5 Berkata demikian Dengar firman Tuhan Hayat Jemaat Yang dikasih Tuhan Seperti anak-anak panah Di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak Pada masa muda Berbahagialah orang Yang telah membuat penuh Tabung panahnya Dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu Apabila ia berbicara Dengan musuh-musuh Di pintu gerbang Anak-anak itu adalah anak panah Kita Pahlawan itu orang tua Ya Anak panah Di tangan pahlawannya Tidak dilesatkan Tidak dilepaskan Jika itu dilepaskan Dengan target Dengan sasaran di depan Tetapi anak panah itu menyimpang Pahlawan itu akan malu Hidup kita orang tua akan malu Karena anak kita menyimpang Daripada seharusnya Jalan yang telah kita tunjukkan Telat dan Tapi sebaliknya Jika orang tua Seperti anak panah Di tangan pahlawan Dilesatkan Tepat persis Di semuanya Tidak dilesatkan Maka pahlawan itu akan Bergirang Bersorak-sorai Dan bersuka cita Demikian hidupmu Dan hidup kita Hidupku Bersuka cita Rejoice in the Lord Kita Apakah ada kebahagiaan Lebih besar daripada itu Hai orang tua Ketika kita melihat Anak-anak kita itu Hidup dalam jalan Tuhan Hidup dalam pengenapan janji Dan kebenaran Saya senang sih Mendengar melihat Beberapa atau banyak orang tua Yang memberikan yang terbaik Bekerja dengan keras Memberikan pendidikan yang terbaik Makanan yang terbaik Yang bergisi Les-lesan pun Dijabani Ditambahkan Pengetahuan Keterampilan Mahal itu Tapi mereka bayar Untuk anak Tapi dengarkan Hai orang tua Hal itu baik Puji Tuhan Kalau diberi sumber daya Untuk itu Ada banyak orang tua Nggak bisa Tapi kalau keluarga Anakmu dapat Bersyukur Itu kasih karunia Tapi jangan lupa Jangan lewatkan Yang terutama Bahwa karakter Bahwa integritas Bahwa hidup Dalam takut akan Tuhan Itu jauh lebih penting Daripada Kepintaran Atau pengetahuan Semata Berapa banyak berita Kita dengar Di sosial media Anak-anak itu Pinter sekali Cerdas Jenius bahkan Tapi kepintarannya Di satu bidang Satu faks Itu Kimia Fisika Atau apa Tapi dia Pakai untuk membuat Bom Bunuh diri Melukai Menghancurkan Lingkungannya Berapa banyak Dia pintar Dengan data Dengan matematika Dengan akutansi Dengan semuanya ekonomi Berapa banyak orang itu Anak itu Jika tidak memiliki Karakter Kebenaran di dalam batin Mereka akan menjadi Koruptor Mereka akan menjadi Penipu ulung Merugikan banyak Perusahaan dan orang Dipertaruhkan hidupnya Karena kesalahan Satu anak manusia ini Yang tidak hidup Dalam kebenaran So Jangan lupakan Yang terutama Dilakukan yang Firman yang satu Dilakukan firman yang lain Jangan dilupakan Yang terutama justru Parenting yang terbaik Adalah lewat Keteladanan hidup People do what People see Right Orang itu melihat Dia melakukan Anak itu peniru ulung Kata orang tua So bagaimana So bijaksana lah Hai orang tua Bagaimana dengan Kata-kata kita Bagaimana dengan Sikap berlaku Respon hati Keputusan-keputusan Yang engkau buat Anak-anak itu Peniru ulung Dia akan menjadi Seperti like father Like son Seperti bapaknya apa Demikian anak-anaknya Oh anaknya itu Yo pantes Tapi tidak demikian Dengan jemaat Yang dikasih Tuhan Tuhan berbicara Dalam hidup kita Orang tua Untuk mendidik Mengajar mereka Dalam jalan Tuhan Dengan menjadi teladan Supaya mereka Kelak besar tua pun Tidak menyimpang Daripada jalan itu Hatakan amin Orang tua itu adalah guru Orang tua itu adalah panutan Guru itu digugu Dan ditiru Panutan itu contoh Teladan Bijaksana lah Semua seluruh kehidupanmu itu adalah Suatu informasi Yang ditangkap oleh anak-anak Ya So Panggilan atau kewajiban orang tua yang utama Ada mengenalkan Anak-anaknya Mengenal dia Allah yang kita sembah Tujuan semua Hai Bapak Hai anak Hai orang muda Semuanya orang-orang itu Mengenal Bapak Melalui hidupan kita Amin jemaat Amin Ya Haleluya Ayat yang terakhir 21 Hai Bapak-Bapak Janganlah sakit di hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Survei membuktikan 80% Anak yang tidak dididik Tidak diajar Dalam kebenaran Besar mereka kelak Anak sampai beranak cucu Maka Nama mereka Akan tercatat Dalam daftar kriminal Sebagai orang kriminal Human tracking Narkoba Pencurian pembunuhan Dan semuanya 80% Tapi sebaliknya juga berlaku survei Membuktikan 80% Anak-anak Yang dididik diajar Dalam kebenaran Keadilan Dan kekudusan Turun temurun Generasi kepada generasi Melahirkan sebuah generasi Yang takut akan Tuhan Keturunan ilahi Tidak pernah putus Dipakai Tuhan Jadi alat kasih Di tangan Jadi masyur mulia Baik Menginspirasi Menjadi berkat Menjadi kesaksian yang indah Survei membuktikan Dari pohonnya itu Turun temurun Sampai puluhan ratusan tahun Akarnya Ditemukan Mereka diajar Dalam kebenaran Atau tidak Orang tua Jadi teladan Atau tidak Itu dia Hai orang tua Maukah Anak-anak kita Satu waktu Satu saat Ketika kita sudah Tua rentah Tak berdaya Mereka Mereka memperdulikan kita Mau Kalau mau Didiklah mereka Kalau mau Kasihilah mereka Dan jangan pernah sakiti hatinya Supaya jangan tawar hatinya Firman Tuhan ini Hai Bapak-Bapak Janganlah Sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Anak Kalau sudah tawar hati Anak yang sudah Kebaikan dengan orang tua Saya melayani beberapa Mengerikan Mengerikan Seperti maling kundang Tidak tahu asal-usulnya Mungkin dia tahu Di dunia ini Tiba-tiba Hadir aja Padahal ada orang tua Yang melahirkannya Seorang ibu Yang mengandung Sembilan bulan Dan mempertaruhkan Nyawanya Untuk kelahirannya Seorang Bapak Yang bersusah payah Di bawah kolong langit Untuk mengerjakan semua Dengan Peluh Keringatnya Kristalisasi Keringat Tapi anak itu Seperti Kacang lupa kulitnya Anak itu Kurang hajar sekali Karena mereka Enggak dididih Karena mereka Banyak disakiti Bukan dikasihi Bijaksanalah Hai orang tua Jasmani Maupun rohani Bukan hanya Ngomong doang Jadi teladan ya Ketika prinsip ini Sangat penting Yang pertama Prinsip Penundukan diri Yang kedua Prinsip kasih Mengasih Seperti Yesus Mengasih kita Yang ketiga Prinsip Ketaatan Saya berdoa Tiga prinsip ini Akan menjadi kunci kita Membangun Sebuah keluarga Yang idaman Yang berkenan Di hati Tuhan Dan juga Menjadi kebahagiaan kita Karena keluarga idaman itu Keluarga yang didalamnya Ada kasih Ada penerimaan Ada pengampunan Ada sukacita Ada damai sejahtera Ada murah hati Ada kesabaran Ada penguasaan diri Ada kesetiaan Ada kelemah lembutan Sebut semua sembilan buah roh itu Hidupmu akan disebut orang berbahagia Ketika kita hidup Dalam setiap firman Dan ketetapan Allah Keluarga idaman Menjadi milikmu Milikku Menyongsong Tuhan Yesus datang Kembali kedua Untuk menyatakan Betapa mulianya Tuhan di dalam kita Amen Mau melakukan firman Tuhan ini Sebagai ibadah kita Di hadapan Dia Sang empunya Sang pemilik Kehidupan kita Ayat terakhir Saya bahkan bacakan Kolosetiga Ayat 23 Kolosetiga Ayat 23 Firman Tuhan berkata demikian Apapun juga Yang kamu perbuat Perbuatlah Dengan segenap hatimu Seperti Untuk Tuhan Dan bukan Untuk manusia Seperti untuk Tuhan Bukan manusia Kalau untuk manusia Buat apa? Ujian manusia Sia-sia belakang Tapi tidak Kita melakukannya Seperti untuk Tuhan Untuk mendengar Dia berkata Baik sekali Perbuatanmu Hayat Melakukan baik setia Untuk menjadikan kita Menyongsong Mempersiapkan kita Menjadi mempelai Mempelai dia Supaya kita ini Dilayakan Di hadapan dia Amen Amen Puji nama Tuhan Sia-sia belakang Sia-sia belakang Selamat menikmati Terima kasih.